Halo guys, Assalamualaikum Ini aku lagi Alhamdulillah ya Baru selesai service HC ini teman-teman HC mobil Jadi Udah 5 tahun ya, aku gak ada Service AC Sekarang lebih wangi Guys Lebih, apa namanya Lebih segar Lebih enak lah Jadi teman-teman yang Punya mobil Mungkin jarang ya Service AC ya teman-teman Aku saranin Walaupun Tetap masih dingin teman-teman Kalau bisa di Inilah Adalah service AC sekali Untuk mengetahui Sampai dimana Debu-debunya itu nempel teman-teman Aku ini baru tau teman-teman Baru tau Setelah AC mobil ini teman-teman Mulai redup Mulai gak dingin Mulai Hawa-hawa panasnya Mulai keluar teman-teman Nah jadi Ngerasa gak nyaman gitu kan Ini kok kayak gini lah Kira cuacanya Setelah Aku mikir-mikir Selama aku Beli mobil ini teman-teman Gak pernah aku namanya Service AC teman-teman Nah jadi Dapatlah Ibunya Aku berbagi Sama teman-teman Rata-rata kan Teman-teman Yang punya mobil Pasti jarang ya Service AC gitu kan Ini buat yang jarang Service AC ini Kalau bisa service lah Karena Dia kalau udah Di service AC nya teman-teman Paling Perawatannya Cuma Ganti Saringan aja teman-teman Pas tadi teman-teman Sempat aku foto ya teman-teman Itu saringannya Kayak mana Ternyata pas dibongkar Saringannya gak ada teman-teman Jadi dia langsung ke Ke apa namanya tuh Langsung ya Ke tempat Jaring-jaringnya teman-teman Tahpa namanya aku juga Lupa gitu loh Ini aku kasih liat nih fotonya Teman-teman Nah Gila lah tuh Hitam Ini debu nih teman-teman Debu selama bertahun-tahun Pantes aja gak dingin Nah ini Contoh ya Ini aku kasih liat ya teman-teman Mudah-mudahan Aku menghidukasi buat teman-teman Yang punya mobil ya Yang Cuma taunya perawatan oli Gitu kan Nah ini dia nih Ini yang bikin Apa AC gak dingin nih Nempelnya kesini Jadi bukan langsung ke saringan Gitu teman-teman Nah jadi teman-teman Kalau Dikasih saringan Dia saringan tuh aja Yang harus diganti teman-teman Jadi gak harus bongkar Nah Tadi tuh teman-teman Nah ini Ini dibongkar nih Ini Di atas dibongkar Ini dibongkar Diambil Alat Apa Apa AC nya tuh Jadi dibongkar juga Dibawa keluar Dibongkar Nah Jadi bentuknya teman-teman Setelah dibongkar Kayak gini Tuh Ini teman-teman bisa liat ya Nah ini dia Di fotonya Jadi aku sempat foto Jadi aku bikinkan Konten ya buat teman-teman Supaya teman-teman tahu Nah ini Udah parah ya teman-teman Jadi hasilnya yang tadi Gitu loh Jadi setelah dibongkar dari Sini Disini ini dibongkar nih teman-teman Habis itu Jadilah Ini teman-teman Gitu Udah Udah ini Dibongkar lagi teman-teman Ada apanya Yang tadi tuh loh Yang di foto Sebelumnya Nah itulah Itu Langsung dibersihkan Disemprot Diservice lagi Pokoknya Debu-debu Dihilangkan Habis itu Udah selesai Kena lah biayanya Ledak Nah jadi Teman-teman Udah habis itu Aku gak 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 Full lagi Servisnya Karena langsung perawatan teman-teman Jadi Perawatannya per 2 bulan AC nya Diganti Saringannya Gitu Supaya AC nya awet Tetap dingin teman-teman Gitu Nah ini Jadi aku Pemakaiannya Satu kotak aja teman-teman Ini udah dingin loh Biasanya Sebelum diservice Itu sampai 5 kotak 1 2 3 4 5 Itu pun gak dingin teman-teman Ini kotak ini kan 1 2 3 4 5 Udah 5 pun gak dingin Ternyata Ya itulah teman-teman Tadi itu Lengket semua debu Udah 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 mencair Nah Mudah-mudahan teman-teman Lebih Ke AC ya Kalau misalkan kalian mau service Jangan sampai terlupakan AC ini teman-teman Kan 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 biasanya Kan biasanya kalau misalkan Kita mau service mobil kan Cuma Yang tau Kaki-kaki Mesin Oli Nah Ini AC kan Ah masih dingin Memang masih dingin teman-teman Tapi kalau udah Udah Mulai hangat Berarti itu udah tebal Teman-teman Kayak tadi itu Nah jadi bukan berarti Dia dingin-dingin Kayak aku ini dingin Tapi udah 5 kotak Baru dingin Jadi Mulailah timbul kecurigaan 5 kotak kok baru dingin Gitu loh Berarti Ada Ada Ini nih Nggak Nggak beres ACnya Ternyata benar Debunya udah menumpuk Gitu Mungkin teman-teman yang udah tau Perawatan AC Ya simak aja ya teman-teman Ini kan buat Teman-teman yang belum tau Gitu loh Yang ibaratnya Masih Pekanya ke Mesin Gitu ke kaki-kaki Makanya aku Buatkan video Teman-teman Alhamdulillah Sekarang udah dingin Nih Udah enak ya Dingin Ini baru 1 kotak loh 1 kotak Dan dikasih parfum Alhamdulillah ya Udah dingin enak nih Cuaca Panas guys Jadi Satu kotak aja udah cukup Jadi Bisa menghemat Minyak teman-teman Sebelumnya Pas Aku Belum di service ya Itu Memang ini teman-teman 5 kotak ya Teman-teman bisa lihat 5 kotak nih 5 kotak 1 2 3 4 5 5 kotak nih Nggak dingin Benar-benar Nggak dingin Gara-gara Nggak dingin Minyak Boros teman-teman Jadi ini dibongkar Atasnya dibongkar Ini ada barang-barang ya Barang-barang ya Nah dia di dalam sini teman-teman Di dalam ini saringannya Gitu Nah di dalam ini Ini juga dibongkar Gue nggak salah ya Atasnya juga Oh ya ini dia Ini dia ada garisnya ya Ini dibongkar Gitu Nah jadi Lebih Teliti lagi aku Aku masalah AC ini Memang benar-benar ini Perdana teman-teman Aku Service AC Sudah tahu ilmunya Dari Teknisinya Untuk berikutnya Cuma service berkala ya teman-teman Service berkala tuh Maksudnya Saringannya aja Yang harus diperiksa Habis itu diganti Nah gitu aja lagi Nggak harus dibongkar lagi Teman-teman Paling ganti parfum Gitu kan Biar segar Parfumnya Letaknya di sini Di dalam nih Di dalam nih Nah Jadi teman-teman Kalau mau nyaman mobilnya Ya Ingat AC Jangan lupa AC Teman-teman dingin Rupanya kalau dingin Bukan berarti bersih Teman-teman Eh maksudnya tuh Kalau masih dingin Bukan berarti Dia masih bersih Ada kotornya teman-teman Makanya memang harus ada Service AC berkala lah Ibaratnya per 2 bulan Dicek saringannya Ya maklum lah teman-teman Jadi Selama ini memang Mesin aja Mesin Kaki-kaki Oli Gitu Memang penting Tapi kan AC ini lebih penting teman-teman Jadi aku Mulai terasa panas Pas aku keluar kota Teman-teman Ini udah Baloknya udah 5 kok Bisa panas gitu loh Ternyata itulah Penyebabnya Dia Udaranya gak Gak ini Gak masuk Gak keluar Ada keluar Ada masuknya kan Debunya udah menutupi Celah-celah Lubangnya Itu Apa namanya Itu aku Bukan saringan Tapi Saringannya gak ada Jadi langsung nembak Ke jaring-jaring Gitu teman Oke guys Mungkin Udah dulu Alhamdulillah ya Udah gak Apa lagi Panas lagi Baru satu kotak nih Ini kalau aku pencet nih Oh Lebih dingin lagi guys Wow Lebih gacor Oh Dingin ya Kayak Kayak di hotel Oh Kenceng Alhamdulillah Dingin ya Udah selesai Teman-teman yang Mungkin Belum pernah service Aku kasih tau biayanya Jadi teman-teman Kalau misalkan tempat service Udah tau Berapa biayanya Biayanya 650 Teman-teman Jadi teman-teman bisa tau Biayanya ya Nah ini Ini masih bawah Padahal Kalau Apa Setelannya Paling atas Satu Ini Udah dingin Udah dingin nih Kalau normal ya Nah ini aku Naikin lagi Teman-teman Satu kotak Oh Tambah dingin lagi guys Biasanya Kalau misalkan Sebelum di service Ini aku udah full nih Teman-teman Udah full Tapi belum dingin Satu kotak nih Belum dingin Pasti aku nambahnya Satu Dua Tiga Empat Empat nih Empat kotak baru dingin Gitu guys Oke guys Mungkin udah dulu Videonya Terima kasih teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Channel untuk harifioni Teman-teman Nah yang belum ya Yang sudah terima kasih Mungkin Itu Video aku mengedukasi Buat teman-teman Ini pengalaman pertama Service hasil Oke guys Hasil mobil ya Oke teman-teman Assalamualaikum Wr. Wb